10.000 sekolah di DIY akan mendapat imunisasi misil rubella. Selama 3 tahun berturut-turut, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil melaksanakan imunisasi misil rubella lebih dari 95%. Kasus campak dan rubella di Daerah Istimewa Yogyakarta terbilang cukup tinggi. Hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan DIY mencatat tahun 2016 dari 536 kasus, 60-70% diantaranya positif terkena rubella. Untuk memutus penyebaran virus campak dan rubella, Pemprov memberikan imunisasi misil rubella. Selama 3 tahun berturut-turut, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sukses melaksanakan lebih dari 95% imunisasi. Oleh karena itu, DIY terpilih menjadi provinsi pertama pencanangan vaksinasi campak dan rubella. Kampanye ini atau pelaksanaan imunisasi ini dengan harapan tercapai lebih dari 95% supaya imunitas lingkungan itu tercapai. Kalau imunitas lingkungan tercapai, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, yang paling penting adalah kita akan melahirkan generasi-generasi yang sehat. Bukan generasi yang karena rubella kemudian menjadi kongenital rubella, kongenital rubella sindrom. Congenital rubella sindrom atau CRS adalah kumpulan gejala berupa cacat fisik akibat infeksi rubella pada ibu hamil yang ditularkan ke janin melalui placenta. Imunisasi misilis rubella ditujukan kepada anak umur 9 bulan sampai 15 tahun. Sepanjang bulan Agustus, 10.000 sekolah tingkat paut, TK, SD, hingga SMP atau sederajat akan mendapatkan imunisasi gratis. Sedangkan di bulan September, imunisasi dikhususkan untuk balita dan akan dilayani melalui 15.000 posyandu yang tersebar di DIY.